Intro Hai Assalamualaikum, kembali lagi to channel aku Iva Buat kan ibarat aja mampir di channel youtube aku Selamat datang dan sam kenal, nama aku Iva Oke jadi setelah judulnya aku bakal ngebahas Produknya M.O.P. untuk yang Eye Series-nya, jadi disini aku punya Empat produk, ada Eyeshadow, kemudian Eyebrow, Tinted Brow, sama Satunya Eyeliner, sebenernya ini produk Udah beberapa bulan yang lalu, cuman aku baru Sempet nge-review, jadi yaudah ini Review versi aku, nah untuk produknya Techevarasnya yang M.O.P. ini, dia Collab sama Techevarious Jadi kayak gini untuk Eyeshadow-nya Produk pertamanya yang aku coba, ini adalah Eyebrownya, namanya Brow Graphic Katanya sih Eyebrownya ini Itu adalah brand lokal pertama Yang ini tuh Angel Shape Nah bentukannya tuh kayak pipih gitu Nah selain itu, dia juga Ada brush-nya disini Spoolie brush, oke Oke ini biar lebih jelas, aku zoom ya, biar lebih Kelih keliatan gitu, jadi pertama Jangan lupa untuk disikat Dulu biar alisnya itu Rapi, karena alis aku tuh tebal Tapi yang gak rapi gitu, jadi ada yang kosong Ada yang enggak gitu Menurut aku untuk teksturnya dia yang gak terlalu creamy Juga gak terlalu kaku Aku pilih warnanya Dark Boy, jadi aku suka banget Kalau warna pas sama Dengan alis aku Aku bakal rapiin dulu Yang bagian bawah pake concealer Biar rapi Biar rapi Berat aku udah cukup rapi Jadi ini bandingnya setelah dan sebelum menggunakan eyebrow-nya Aku bakal lanjutin untuk yang Abracadabrow Jadi kayak Kayak mascara gitu Spoolie-nya kecil banget Spoolie brush-nya kecil banget Nah untuk teksturnya sebenernya gak ada warnanya juga ya Sebenernya bisa digunakan sebelum menggunakan eyebrow atau setelah menggunakan eyebrow Jadi fungsinya biar alis kalian tuh tetap stay ada disitu gitu Nah ini aku bakal pakein setelah menggunakan alis Jadi kalian bisa lihat bandingnya nanti setelah menggunakan eyebrow sama Abracadabrow ini Kayak gimana gitu ya Ini aku udah coba beberapa kali ya Jadi aku suka Dia ini kayak bikin teges gitu di bulu-bulu yang di bagian depan sini Dan menurut aku untuk nge-setnya dia ini cepet gitu Katanya ini gak bikin rontok Dan aku udah buktiin juga udah pake berapa kali dia gak bikin rontok bulu alis Sekalian lihat setelah menggunakan eyebrow sama Abracadabrow Punyainya MOP Lanjutnya aku bakal bahas untuk eyeshadow-nya Jadi eyeshadow-nya itu ada tiga shade ya Cuma disini aku pilih yang fading Sebenernya eyeshadow-nya ini tuh udah aku coba Jadi aku kemarin bikin makeup ala biru gitu Dan aku udah coba ini yang warna biru gitu Jadi kalo sama kalian penasaran aku bisa kasih link-nya di bawah description Lanjut deh ya aku bakal bahas eyeshadow-nya Jadi seperti yang kalian ketahui udah banyak reviewnya Kalo untuk packaging dari MOP eyeshadow ini Bentukannya tuh kupu-kupu gitu Jadi kalo sama kita buka kayak gini Itu bentukannya kupu-kupu Nah tapi neringan banget ya gengs Maksudnya gak yang berat gitu loh Jadi ini kayak dari kertas gitu ya Dari kertas yang dipress atau kayak gimana gak merupi Nah kalo diginiin di bagian tengah sini itu ada magnetnya Jadi kalo sama diginiin dia nyatu gitu Ini untuk packaging disini ada kaca kecil Fungsinya ya untuk berkaca gitu Oke jadi ini udah aku swatch dan warnanya tuh seperti ini Ini untuk yang satin Kemudian ada yang glitter, shimmer Dan ada yang monopurum warna yang cantik-cantik banget ya Jadi aku bakal bedain untuk kedua look Aku pake warna ini dulu Menurut aku untuk warna satinnya mudah di blend ya Dan warnanya cukup pigmented ya Untuk yang satin Aku pake yang warna purple Ini ada logo MOP nya Warna purple nya Lucu banget Dan ini pas aku swatch warnanya ung banget gitu Jadi aku pake dikit aja Biar ada kesan apa ya Gradasinya gitu Biar ada gradasinya gitu ya Untuk vaultnya masih aman ya menurutku Nah ini warna untuk yang purple ya Jadi aku pake di bagian ujung aja Aku rasa cukup untuk warna umumnya Aku lanjutin pake yang mana ya Ini deh aku penasaran banget sama monopurumnya Jadi langsung aku pake di bagian sisi tengahnya Warnanya cantik loh Karena monopurumnya tuh kayak ada hijunya Ada pinknya Ada ungunya Kayak Tiga warna gitu ya Lanjut aku pake bagian ujungnya Wow bagus sih ini Yang dari keempatnya yang aku warnanya agak kurang keluar Itu yang warna ungu Jadi kalo dibawarkan di mata itu Agak kurang gitu Tadi kalo pas di swatch Waranya terang banget Tapi pas dibagi mata agak kurang ya Jadi nanti aku bakal bedain Untuk warna sisi sebelah sininya Sebelah sisi sini Karena aku udah pake warna birunya di Instagram aku Jadi aku pengen warna yang lebih natural aja gitu Aku pengen warna yang ini dulu aja Aku lanjutin pake coklat yang agak gelap Bagian makanya aku pake yang ini ya Jadi warnanya gak seberapa masuk sih Maksudnya gak seberapa pigmented gitu loh Jadi masih gak keluar banget Iya gak sih? Aku rasain sih kayak gitu Jadi aku mau timpa lagi warnanya aja deh Nah ini baru masuk nih warnanya Oke jadi seperti ini untuk eksperimen menggunakan produknya MOP yang vibing Jadi ini aku pake beberapa warna dari si eyeshadow ini Oke jadi sebelum aku menarik kesimpulan seperti apa Eyeshadow ini Aku bakal lanjutin Pake mascara dulu Nah untuk eyelinernya ini Namanya adalah Fanta Black ya Packagingnya beda Warnanya dia agak hitam yang silver gitu Ujungnya ini menurut aku Runcing yang gak kaku gengs Gak lemes gak kaku Jadi menurut aku pas gitu loh Aku langsung pake aja Sisi sini dulu Kalo Senegal udah mahir pake eyeliner sih Menurut aku ini oke sih Gak terlalu lembek banget gitu Oke ini aku udah selesai pake mascara juga Sengaja aku gak pake bulu mata biar Keliatan lebih jelas gitu untuk eyeshadow nya ya Nah aku bakal tarik kesimpulan Kayak gimana untuk eyeshadow nya tadi Karena aku belum jelasin ya Untuk yang sebelah kanan ini kan beda sama yang sebelah kiri ya Aku pengen coba semua warna ini Pas diaplikasikan di mata Jadi gak cuma di swatch aja gitu Sebelah kanan ini aku suka banget Dia warnanya agak kayak ke pink, ungu, monochrome gitu lah ya Karena aku suka dia tadi ini Aku pake warna monochrome yang di tengah ini Untuk warna eyeshadow ini Kalo di swatch itu langsung keluar ya warnanya Cuma kalo untuk diaplikasikan ada beberapa yang gak keluar gitu warnanya Seperti kayak yang ungu tadi Harus diaplikasikan berapa kali gitu Baru dia keliatan warna ungu nya Kemudian warna-warna yang lainnya Yang satin menurut aku masih oke Warnanya gak terlalu pigmented banget Untuk kalian yang pengen belajar Ini bisa banget gitu Menurut aku untuk eyeshadow yang seperti ini Ini cocoknya buat kalian yang suka makeup siar Warnanya agak berani gitu Karena warnanya bervariasi gitu ya Tapi kalo ada kalian pemula yang hanya pengen Belajar bermakeup yang untuk daily aja Menurut aku ini warnanya bakal gak kepake sih Ada beberapa yang menurut aku kepake Warna kayak pink seperti ini Warna brown nya yang juga bakal kepake Tapi warna-warna lainnya yang menurut aku kayak biru Ini juga gak bakal kepake buat daily ya Nah untuk eyeliner ya menurut aku dia pigmented Kemudian juga hasilnya matte Aku juga suka dia ini Aplikatornya gampang gitu Buat bikin wings atau buat bikin eyeliner ya Aplikatornya tuh gak terlalu kaku banget Gak terlalu lemes banget Jadi pas Menurutku untuk produk eye series nya Dan eyeshadow nya MOP ini Yang kalian wajib punya Itu adalah eyebrow nya Aku suka banget sama eyebrow ini Dia warnanya pas banget Untuk bulu-bulu aku disini Warnanya tuh pas masuk gitu loh Untuk aplikatornya juga aku suka Dia ini flat ya Aku suka dia ini pigmented Tapi yang natural gitu Gimana sih bilangnya Jadi dia pigmented tapi warnanya tuh pas gitu lah pokoknya Look Abracadabro ini menurut aku juga wajib punya Kalau seandainya kalian suka alis yang Kayak gini berserat gitu Nah yang eyeshadow nih Kalau seandainya kalian seperti aku bilang tadi Kalau seandainya kalian suka makeup Kalian pengen bereksperimen Untuk bikin look-look yang aneh-aneh gitu Ini menurut aku bisa kalian punya Kalau seandainya kalian pengen warna-warnanya aman-aman aja Menurut aku ini bakal sayang banget Kalau seandainya kalian beli Karena warnanya terlalu bervariasi Untuk eyeliner ini oke Menurut aku dia hasilnya matte Aku suka eyeliner yang matte Dan yang aplikatornya itu gak kaku dan gak lemes Jadi ini pas menurut aku Oke jadi seperti itu dulu Untuk review aku mengenai E-series MOP ini Review ini bermanfaat buat kalian yang cari review-nya MOP gitu ya Oke terima kasih udah nonton video aku sampai akhir Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Assalamualaikum Bye bye